Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada materi film artropoda ini merupakan materi biologi SMA kelas 10 semester 2 nah sekarang sahabat kita melihat perkiraan jumlah malu hidup yang menghuni bumi nah ini ada sebagian besar pada kingdom animalia ada pada insektar kemudian pada hewannya lain 281 ribu kemudian ada disini virus eubacteria kemudian kingdom mikota pada fungi ada sekitar 69 ribu kemudian kita lihat kingdom protista 30.800 kemudian alga 26.900 kemudian priupita lumut 16.600 serta tumbuhan berpembuluh 248.400 nah ini adalah ternyata film artropoda yang memiliki anggota spesies yang paling banyak daripada film yang lain pada kingdom animalia dan diperkirakan sekitar 1 juta spesies artropoda yang saat ini masih menghuni bumi kita dari 3 hewan yang kita kenal 2 diantaranya adalah kelompok artropoda nah ini adalah jumlah invertebrata dalam persen bisa sahabat lihat melalui prosentase disini kita lanjut film artropoda ini merupakan sebutan bagi hewan invertebrata yang memiliki ciri utama tubuhnya bersegmen-segmen atau beruas-ruas 2 memiliki exoskeleton yang keras atau tulang yang ada di luar tubuh kemudian kakinya berbuku-buku tubuh terdiri dari kepala atau caput torans atau dada dan abdomen atau perut nah umumnya mengalami metamorfosis nah ini eating atau yuyu kemudian klasifikasi artropoda yang pertama adalah insekta mempunyai kepala terdapat mata sepasang antena serta sepasang raham kemudian torak atau dada yang ketiga adalah abdomen biasanya terdapat sepasang spirakel pada tiap ruasnya serta biasanya di ujungnya terdapat alat kelamin serangga jadi spirakel itu merupakan lubang di sisi kanan dan kiri lubang-lubang di sini pada tiap segmennya ini adalah untuk pertukaran gas nah ciri insekta habitatnya hidup di semua tempat kecuali di laut tubuh terdiri dari caput atau kepala torak atau dada dan abdomen memiliki tiga pasang kaki yang terletak pada torak kemudian daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna dan tidak ada pula yang tidak mengalami metamorfosis kemudian yang kelima memiliki mulut dengan berbagai tipe enam umumnya bersayap tujuh memiliki sistem respirasi trachea nah ini kita lihat ada metamorfosis sempurna atau holometabula jadi mulai dari telur kemudian larva pupa kemudian imago nah ini ya serangga dewasa kalau ini metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabula mulanya dari telur kemudian ke nimfa atau serangga kecil kemudian ke imago atau serangga dewasa metamorfosis merupakan proses perubahan bentuk secara bertahap menuju ke arah dewasa kalau ametabula berarti tidak mengalami metamorfosis mulai dari telur kemudian ke dewasa atau imago contohnya adalah kutububu atau lepis masakarina ini sebetulnya di huruf miring kemudian hemimetabula atau metamorfosis tidak sempurna mulai dari telur nimfa kemudian menjadi serangga dewasa ya misalnya jangkrik rayaf dan belalang kemudian holometabula mulai dari telur larva pupa dewasa contohnya kupu-kupu nyamuk lebah dan lalat nah ini klasifikasi dari insekta ada insekta apterigota dan terigota kita lihat hewan-hewannya apterigota apterigota artinya tidak bersayap biasanya ametabula tipe mulut menggigit contohnya kutubuku kalau terigota ini adalah bersayap mengalami metamorfosis tipe mulut bervariasi nah berdasarkan asal tumbuhnya sayap ada dua yaitu eksopterigota atau sayap berasal dari tonjolan luar dinding tubuh dan mengalami metamorfosis tidak sempurna kalau endopterigota sayap berasal dari tonjolan ke arah dalam dinding tubuh dan mengalami metamorfosis sempurna eksopterigota ini misalnya adalah isoptera contohnya rayap ortoptera belalang sembah hemiptera walang sangit homoptera wareng coklat odonata capung endopterigota ini diptera contohnya nyamuk malaria himenoptera contoh lebah madu lepidoptera contoh kupu-kupu koleoptera contoh kumbang kelapa siponoptera contoh pinjal kucing neuroptera contoh undur-undur nah dua krustase nah ini kita lihat bagiannya dia mempunyai sepasa antena kemudian cepalotorak berarti antara kepala dan dada menyatu mempunyai abdomen nah seperti ini mempunyai kaki renang kemudian telson untuk pengendali mempunyai empat pasang kaki untuk berjalan nah ini arah ini laba-laba ini mempunyai mata ini ada kelenjar berbisa ya namanya kalisera kemudian ada pedipalpus ya biasanya untuk memegang mangsa kalau kalisera ini biasanya beracun ya kemudian ada kelenjar berbisanya kemudian mempunyai paru-paru buku jadi seperti buku yang tertata kemudian ada kelenjar sutra menghasilkan benang ya ini spinner benang laba-laba kemudian ada anus ini bagian ini adalah abdomen kemudian sepalotorak berarti kepala dan dada menyatu tadi oke sudah saja ini ada spaineret ya seperti ini menghasilkan benang laba-laba klasifikasi arah nida ada skorpionida skala jengking ada akarina kutub ada aranida nah ini laba-laba skala jengking ya ini mempunyai pedi palpus yang berfungsi untuk menangkap atau memegang dan memanipulasi mangsa sebagai alat sensor pertahanan diri nah maupun reproduksi dan mempunyai pedi palpus ini berbentuk seperti capit ukurannya relatif besar dan mempunyai kalisera untuk menyentikkan racun kemudian pada laba-laba pedi palpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah sebagai gantinya mulut laba-laba berupa alat pengisap untuk menyedat cairan tubuh mangsanya miryapoda ciri yang menonjol tubuh terbagi menjadi banyak ruas dengan kaki yang keluar pada setiap ruasnya kemudian kepala terlihat jelas sedangkan dada dan abdomen tidak ada dengan kepala ini segmen-segmen atau ruas tubuh klasifikasi miryapoda ada cilopoda ini bagian-bagiannya kemudian cirinya memiliki sepasang kaki pada setiap segmen atau ruas tubuhnya kemudian merupakan hewan karnifora ada antena mata tubuh agak gepeng cirinya ya terdiri atas kepala dan badan yang beruas-ruas jadi jumlahnya bisa 15 sampai 173 ruas tiap ruas memiliki satu pasang kaki kecuali ruas atau segmen di belakang kepala dan dua segmen terakhir pada segmen di belakang kepala terdapat satu pasang taring bisa atau maksilaib yang berfungsi untuk membunuh mangsanya pada kepala terdapat sepasang antena yang panjang yang terdiri atas 12 segmen dua kelompok mata dua kelompok mata tunggal dan mulut kalau ini diplopoda keleng ini kita lihat cirinya memiliki dua pasang kaki pada setiap segmen atau ruas tubuh dan merupakan herbivora jadi seperti ini kadang-kadang untuk melindungi telurnya dia menggulung ini punya matang yang banyak ada antena seperti ini darahan sekarang peranan artropoda ini yang menguntungkan satu membantu penyerbukan dua sumber bahan makanan atau misalnya adalah madu kemudian menghasilkan produk misalnya sutra madu kemudian ada juga yang merugikan misalnya sebagai hama tanaman vektor penyakit merusak kayu selian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selamat menikmati